Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wardi Candia Baik, untuk video kali ini kita bikin keripik gegetas Dikarenakan kemarin ada yang request minta dibikinin resep cara membuat keripik gegetas Baik, bagi yang ingin tahu cara pembuatannya, ayo kita simak bareng-bareng ke tutorialnya Nah teman-teman, untuk bahannya disini ada tepung beras, kita gunakan sebanyak 250 gram Lalu tepung tapioca-nya kita gunakan 4 sendok makan Nah ini ada kelapa parut, kelapa parutnya kita gunakan sebanyak 6 sendok makan Lalu ini ada 1 tangkai daun bawang Atau kalian bisa lebih banyak atau tidak menggunakan daun bawang juga Tidak apa-apa ya Berikutnya, ini ada 3 siung bawang putih Nah nanti kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh Dan 1 bungkus kaldu buku Baik, yuk kita langsung ke cara pembuatannya Nah ini tepung beras yang sebanyak 250 gram Lalu kita tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca-nya Lalu kita masukkan kelapa parutnya Nah ini kelapa parutnya 6 sendok makan ya 2, 3, 4, 5, 6 Nah itu boleh lebih atau kurang untuk kelapa parutnya Oke, ini kita aduk dulu sebentar biar tercampur dulu semua Nanti kalau sekiranya sudah tercampur Kita kukus sebentar Berikutnya kita sediakan kain yang buat nanak nasi Nah kita gunakan kain yang buat nanak nasi ini Kemudian kita masukkan semua Kemudian kita kukus selama kurang lebih 10-15 menitan Nah ini tepung yang barusan kita kukus ya Kita masukkan kembali Ini masih panas ya Maksud dikukus itu biar kelapanya tidak mudah basi Dan bisa mendapatkan adonan yang lebih bagus Oke, nah sekarang kita masukkan 1 tangkai daun bawang Yang sudah kita iris-iris Lalu saya akan tambahkan ini garamnya setengah sendok teh Dan berikutnya 1 bungkus kaldu bubuknya Ini kita masukkan aja semua Oke, bawang putihnya ini saya haluskan dulu ya Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata Setelah tercampur merata Kemudian saya akan tambahkan air Nah ini saya akan tambahkan air Sebanyak 100 ml Oke, kita aduk ya Ini airnya air yang panas Kita aduk terus sampai adonannya menggumpal Oke teman-teman Nah sekiranya sudah bisa dipegang Kemudian kita aduk aja menggunakan tangan Tapi jangan lupa seperti biasa tangannya cuci dulu sampai bersih Oke, kita aduk sampai adonan jadi atau kalis Nah teman-teman ini adonannya sudah jadi ya Sekarang tinggal kita bentuk aja Jadi bentuknya seperti ini Kita bikin bulat-bulat aja dulu Biar banyak ya Nanti setelah banyak Kemudian tiga kita gepengkan Untuk menggepengkannya Kalian bisa menggunakan Itu gelas ya Atau mangkok kecil Ini saya buat lingkarannya Kira-kira sebesar kelerengnya Sebesar kelerengnya aja itu Cukup ukurannya Oke, kita ratakan Nah sekarang saya akan tekan menggunakan gelas Yang pertama saya menggunakan gelas ya Nah ini nanti kalian untuk nyopotinnya Agar lebih mudah gunakan spatula Nah teman-teman Jadi untuk cara pembuatannya Seperti itu ya Sangat mudah sekali Oke Bagi yang ingin tahu lebih lengkap resepnya Kalian bisa buka juga di kolom deskripsinya Nah ini saya yang cetak menggunakan mangkok ya Nah kalau menggunakan mangkok Almas spatula untuk cepat ini Itu bisa lebih cepat lagi Kita mengerjakannya Setelah selesai semua dicetak Kemudian tinggal kita goreng Ya ini kita goreng secukupnya Menggunakan minyak yang panas Nanti setelah panas Kita kecilkan apinya Nah ini gak bakalan pada nempel ya Jadi begitu dimasukkan Langsung diaduk-aduk Oke Ini kita goreng hingga warnanya Agak kecoklat-coklatan Nih teman-teman Ini warnanya sudah agak coklat Dan buihnya pun sudah hilang Kita angkat Kemudian kita tiriskan Baik sekarang kita goreng yang berikutnya Jadi cara penggorengannya seperti ini ya Ini saya masukin banyak Kita sebor-seborin sama minyak Kemudian diakui-akui Atau diaduk-aduk seperti ini Biar gak pada nempel Juga bisa mengembang Oke Untuk cara penggorengannya Jadi seperti itu Oh iya teman-teman Ini selain buat cemilan juga Kalian bisa dijadikan Buat ide bisnis Atau ide jualan Di bulan puasa nanti ya Ini bisa dijadikan Buat cemilan lebaran Nah keripik getasnya Sudah jadi ya Mungkin sebagian ada Ada juga yang bilang ini Keripik moring Sebenarnya saya pernah bikin juga ya Setahun yang lalu Cuma Ini ada yang request lagi Jadi saya Bikin kembali Oke Nah ini bagi yang mau dibikin usaha Atau kalian bisa titipkan di warung Dengan harga Seribu rupiah Kalian bisa bungkus dengan Menggunakan plastik 6x12 ini ya Kalau gak salah 6x12 Nah dari satu plastik ini Isinya kira-kira 8 kepingan Oke kita Kita press Maksudnya Menggunakan sealer Ya Dari kalian yang tidak Mempunyai sealer Kalian bisa press Menggunakan lilin Selain menggunakan plastik Yang ukuran 6x12 juga Ini kalian bisa Bungkus Menggunakan plastik standing post Atau Plastik mica Yaitu yang plastik mica Ukuran 1425 itu Kalian bisa jual Dengan harga 10-15 ribu rupiah Satu bungkusnya Dan keripik ini pun Bisa tahan lama Ya bisa tahan Kurang lebih Satu bulanan Nah bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan tekan Tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian mendapatkan Notifikasi terbaru Di video-video Saya berikutnya Bantu channel ini Agar bisa lebih Berkembang lagi Karena berkat kalian lah Channel ini Bisa berkembang Oke Sekian dulu dari saya Mudah-mudahan resep ini Bermanfaat Bagi yang suka Sama video ini Silahkan di like Share ke teman-teman kalian Jika ada salah kata Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax